Saya yakin dia tidak bersalah gitu, harus saya buktikan kebenarannya gitu. Kalau dia tidak bersalah, silahkan bebaskan dia. Saya juga tidak mau menjadi dosa kalau saya membebaskan orang yang bersalah. Sebuah ajakan pertemuan ditemani dengan secangkir kopi tidak pernah disangka bisa begitu berbahaya. Pada tahun 2016, Mirna Salihin meninggal setelah meminum kopi yang didalamnya mengandung bahan yang mematikan. Dengan saya Dev, selamat datang pada kisah yang kali ini merupakan narasi dari film dokumenter Netflix, Ice Call, Murder, Coffee, dan Jessica Kumala Wongso. Cerita ini diawali dengan sebuah pertanyaan bagaimana Mirna meninggal dan apakah itu adalah sebuah pembunuhan. Jessica, dia diduga telah meracuni temannya dengan memberikan siya nida ke dalam kopinya. Ayah dari Mirna Salihin, Bapak Edi Salihin meyakini bahwa kematian mendadak putrinya itu adalah terkait dengan pembunuhan berencana. Karena Mirna adalah perempuan yang sehat dan beliau sangat meyakini bahwa Jessica adalah pembunuh anaknya. Sementara pengacara Jessica meyakini bahwa Jessica tidaklah bersalah dan dia harus membantu untuk membuktikan kebenarannya. Karena beliau juga tidak ingin menjadi dosa jika dia membebaskan orang yang bersalah. Sandi Salihin adalah saudara kembar Mirna. Dia mengakui bahwa selama kebersamaan mereka, keduanya sangatlah menyukai kopi. Namun ironisnya, kopi adalah sesuatu yang menjadi penyebab kematian Mirna. Di Cafe Olivia, sebuah cafe premium yang biasanya didatangi oleh orang-orang kaya. Kejadian ini berawal pada 6 Januari di tahun 2016. Hari itu, sama seperti hari-hari biasanya, pegawai Olivier disibukkan melayani pelanggan-pelanggan mereka. Sementara itu Jessica, seorang teman lama yang baru tiba di Indonesia membuat janji dengan Mirna dan teman lainnya untuk bertemu di cafe tersebut. Pada jam 3 lewat 30 sore, Jessica tiba di Olivier dan dia segera mengabarkan teman-temannya bahwa dia sudah sampai di cafe tersebut. Namun hanya 2 menit berada di sana kemudian Jessica pun keluar. Pada jam 4 lewat 14 sore, Jessica kembali masuk ke Olivier dengan sebuah tas belanjaan. Dan 4 menit kemudian, Jessica memesan minuman. Kemudian kopi pun dibuat oleh seorang pegawai bernama Rangga yang baru masuk pada jam 4 sore ini. Setelah kopi disiapkan, kopi itu diangkat oleh pelayan. Dan pada pukul 4 lewat 24 sore, kopi itu disajikan ke meja nomor 54 tempat yang dipilih oleh Jessica. Saat itu Jessica kembali mengabarkan teman-temannya bahwa dia sudah membuat pesanan. 52 menit kemudian atau tepatnya pada pukul 5 lewat 16 sore, Mirna tiba bersama teman lainnya yang bernama Honey. Saat itu, Devi, sang manajer Olivier menyaksikan bahwa mereka terlihat saling mengenal dan tampak sangat akrat. Pada jam 5 lewat 18 menit, Mirna meminum kopi yang sudah tersedia. Dan hanya beberapa saat kemudian, Mirna terlihat mulai kejang-kejang dan dia kesulitan bernafas. Dalam keadaan yang mengkhawatirkan itu, Devi berada di sana tepat bersebelahan dengan Jessica. Gelagat mencurigakan mulai terlihat ketika Devi menyadari bahwa Jessica tidak mau memegang Mirna padahal dia berada persis di sampingnya. Sampai tiba-tiba Jessica mulai berbicara dan bertanya kepada Devi, kau memasukkan apa ke dalam minumannya? Sontak saja pertanyaan itu mengejutkan Devi. Dan dari pertanyaan itu juga lah, Devi segera menduga bahwa ada sesuatu di dalam kopi Mirna. Sehingga kemudian Devi mencicipi sendiri kopi itu dan ternyata memang kopinya memiliki rasa yang aneh dan bau yang sangat busuk. Bahkan menurut Rangga, kopi itu berwarna sangat kuning seperti kunyit dan memiliki bau yang sangat menyengat. Mengetahui itu, Rangga yang panik segera mencicipi satu persatu bahan yang dia gunakan untuk membuat kopi. Tetapi Rangga, dia tidak menemukan ada yang salah pada bahannya, melainkan hanya kopi Mirna saja yang seperti itu. Pihak Olivier bergerak cepat untuk menyelamatkan Mirna dengan segera membawanya ke rumah sakit. Kabar ini tentu sangatlah mengejutkan bagi sang ayah. Beliau bahkan mencoba memberi Mirna nafas, namun Mirna sama sekali tidak lagi bergerak. Kesedihan juga dirasakan oleh Sandy yang ketika melihat wajah Mirna, seolah saudarinya itu meminta pertolongannya. Sandy, dia sempat mencoba membangunkan Mirna sampai akhirnya dia disadarkan oleh dokter bahwa Mirna sudah meninggal pada saat itu. Sementara teman lainnya bernama Vera yang hari itu seharusnya juga bertemu dengan Mirna, tetapi dia telat karena Vera baru pulang bekerja pada jam 18.00. Sesaat setelah pulang bekerja, Vera mengirim pesan ke grup WhatsApp mereka bahwa ia baru akan berangkat. Tetapi saat itu Jessica segera menjawab bahwa Mirna sudah meninggal. Vera seperti tidak percaya karena pada jam 5 dia baru saja mengirim pesan dan mereka juga tentu baru sampai di cafe itu. Singkat cerita, pada akhirnya teman-teman Mirna berkumpul menjenguk di rumah sakit Abdi Waluyo. Di sana, Bapak Eddie melihat mereka semua menangis. Mengetahui Mirna meninggal karena kopi, beliau sempat menanyakan minuman apa yang diminum oleh Jessica. Saat itu Jessica mengatakan bahwa dia hanya meminum air mineral, yang kemudian pengakuan itu diketahui bohong karena sebenarnya Jessica memesan koktel dan sezerak. Kebohongan pertama Jessica inilah yang membuat Edi mulai menaruh kecurigaan kepada Jessica. 9 Januari 2016 Hari itu Mirna dibawa dari rumah sakit Abdi Waluyo menuju ke rumah duka. Saat itu, tiba-tiba polisi mengatakan bahwa kematian Mirna kemungkinan karena diracun oleh seseorang. Untuk mengetahui lebih lanjut, maka polisi menyarankan untuk dilakukan otopsi. Pada awalnya, pihak keluarga tidak tega untuk melakukan proses ini. Namun, Kombespol Krishna Murthy meyakinkan bahwa jika tidak ada otopsi, maka polisi tidak akan bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Dan pelaku tentu tidak akan pernah bisa ditemukan. 10 Januari 2016 Hari ini Mirna dimakamkan di TPU Gunung Gadung. Pagi itu, polisi kembali menegaskan kepada Bapak Edi bahwa Mirna meninggal karena diracun. Sehingga pada akhirnya Bapak Edi dan keluarga setuju untuk dilakukan otopsi terhadap tubuh Mirna. Berselang beberapa saat setelah otopsi, tersiar bahwa dari isi lambung Mirna positif mengandung Sianida. Mengingat Sianida bukanlah barang yang diperjual belikan secara bebas. Juga merupakan salah satu dari 10 zat yang paling mematikan. Maka jelas bahwa pelaku sudah merencanakan untuk melakukan pembunuhan ini. Untuk diketahui bahwa zat ini menghentikan sel-sel tubuh yang mendapatkan oksigen yang mereka butuhkan, oksigen yang tidak terpakai itu akan membanjiri aliran darah membuat warna kulit berubah menjadi merah seri. 29 Januari 2016 Sampai saat ini polisi masih bekerja keras untuk mengungkap pelaku yang meracuni Mirna dengan olah TKP, prarekonstruksi dan memeriksa sejumlah saksi sudah dilakukan termasuk Jessica. Dalam sebuah wawancara dengan reporter stasiun televisi, Jessica sempat mengeluarkan pernyataan untuk pelaku bahwa jika kamu berbuat jahat maka suatu hari kamu pasti akan tertangkap. Jadi jangan berbuat jahat kayak gitu. Pasti tertangkap, pasti terungkap suatu hari. Pada masa itu semua mata tertuju pada Jessica mengingat dia datang terlebih dahulu ke kafe kemudian pergi sebentar dan Jessica kembali dengan paper bag yang dia susun rapi di depan mejanya untuk menutupi minuman dari kamera pengawas. 30 Januari 2016 atau tepatnya 24 hari setelah kematian Mirna Penyidik Subdik Jatandras di Treskrimumpolda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso di Hotel Kawasan Mangga 2, Jakarta Utara dimana saat itu semua koper terlihat sudah siap seperti Jessica akan segera pergi. Saat itu Jessica dihadapkan pada tuduhan dan hukuman berat minimal 20 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati namun meski begitu Jessica terlihat masih bisa tersenyum. 15 Juni 2016 Hari ini adalah sidang pertama bagi Jessica Kumala Wongso dimana hari itu persidangan dipenuhi oleh orang-orang yang berantusias untuk mengikuti kasus ini. Ruangan sidang dipenuhi oleh kamera dari reporter televisi yang menyala selama 24 jam dimana semua stasiun televisi di Indonesia menyoroti kasus ini. Para jaksa mencari jawaban atas setiap pertanyaan seperti pelaku sebenarnya sedang apa dan korban sedang melakukan apa. Mereka menelusuri rangkaian peristiwa dari mulai kopi itu dibuat sampai kopi itu terakhir dijadikan sebagai barang bukti. Siapakah yang menyentuh kopi itu atau bahkan siapa yang berdekatan dengan kopi itu? Dari rekaman kamera CCTV ada dua keanehan terlihat ketika Jessica menggeser kursi sehingga tidak tampak dari kamera CCTV di belakang dan dia menaruh paperback di depan gelas sehingga menghalangi pandangan CCTV yang berada di bagian depan. Pada awalnya tidak diketahui kapan tepatnya racun itu masuk ke dalam minuman jadi para jaksa akhirnya memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan toksikologi. Sampai sebuah eksperimen dari ahli toksikologi menemukan rentang menit racun itu masuk ke dalam kopi ahli menyebutkan bahwa pada pukul 16.29 beberapa kejadian berlangsung selama beberapa detik hingga kopi itu diletakkan di ujung pada pukul 16.33 menit. Dalam rentang waktu 16.29 sampai 16.33 menit tidak ada orang lain yang berada di sekitar situ dan dalam rentang waktu inilah Jessica diduga memasukkan racun itu. Para jaksa penuntut umum berjuang dengan dakwaan tunggal pasal 3.40 tentang pemuduhan berencana sementara Jessica selama persidangan dia terlihat sangat tenang dengan seorang pengacara top berada di sisi membelanya Bapak Otto Hasibuan seorang pria yang terlahir pada tahun 1955 Dalam ceritanya pada masa itu beliau sudah bersiap untuk berangkat liburan ke Alaska bersama keluarganya sebelum akhirnya seorang pengacara datang ke kantor beliau bersama ibu Jessica yang memohon keadilan untuk putrinya Sampai akhirnya sebelum menyatakan kesediaannya kepada Jessica Bapak Otto Hasibuan mengatakan bahwa jika di tengah jalannya kasus ini dia menemukan bahwa Jessica bersalah maka beliau akan mengundurkan diri dari kasus ini karena beliau sendiri tidak ingin membelas sesuatu yang dianggapnya salah Selama dalam perjalanan pembelaannya Otto Hasibuan sangat meyakini bahwa Jessica tidak bersalah dia percaya bahwa tidak ada bukti langsung dan tidak ada alasan sekecil apapun yang bisa menyatakan Jessica bersalah Namun para jaksa mereka memandang bahwa tidak harus ada bukti langsung mereka berpedoman pada rangkaian alat bukti yang ada itu bisa menunjukkan hanya Jessica yang bisa melakukan pembunuhan ini di hadapan tiga hakim jaksa dan pengacara Jessica memperjuangkan keyakinan mereka masing-masing di satu sisi jaksa harus membuktikan kepada majelis bahwa yang mereka hadirkan di kursi terdakwa ini adalah memang pembunuhnya sementara di sisi lain pengacara akan sekuat tenaga membuktikan bahwa yang didudukkan di kursi terdakwa ini bukanlah pelakunya kasus ini berjalan begitu rumit banyak ahli yang ditampilkan oleh jaksa yang mana para ahli tersebut juga bisa dilawan oleh pihak pengacara Jessica salah satunya adalah Jaya Suryat Maja yang merupakan ahli patologi forensik RSJM sekaligus dokter DNA pertama di Indonesia sebelumnya diketahui bahwa otopsi yang dilakukan pada Mirna tidaklah secara menyeluruh melainkan hanya pengambilan sampel dari lambungnya dalam kesaksiannya Jaya Suryat Maja menyatakan bahwa jika tidak diperiksa seluruh organ maka penyebab kematiannya tidak akan diketahui dan jika tidak diperiksa secara keseluruhan maka tidak akan diketahui semua yang memiliki potensi untuk bisa menyebabkan kematian Mirna kejanggalan mulai terlihat ketika sebuah fakta terungkap bahwa Mirna diperiksa pada 70 menit setelah meninggal ternyata di dalam lambungnya itu negatif cyanida cyanida baru muncul di lambung Mirna setelah 3 hari kematiannya itu pun hanya dalam dosis kecil yakni 0,2 mg untuk diketahui bahwa dalam sebuah biji apel bahkan terdapat 0,6 mg cyanida sehingga dosis 0,2 mg ini diakini pasti bukan penyebab kematian Mirna karena lethal dosis yang bisa menyebabkan kematian adalah berkisar di antara 50 sampai 176 mg sangat jauh dari 0,2 mg dokter Budi Budiawan seorang kemikal toksikologi menemukan fakta yang meragukan data tersebut dimana pada perhitungan di gelas barang bukti ditemukan bahwa terdapat 7.400 mg cyanida menurutnya cyanida bisa berubah dari bentuk cairan menjadi gas dan jika itu terjadi maka seharusnya gas ini akan menyebar dan membuat pingsan semua orang yang berada di ruangan kafe pada saat itu di ruang persidangan barang bukti cairan cyanida di gelas itu ternyata sudah dipindahkan ke dalam sebuah botol yang tertutup dimana saat itu sang pengacara membuka tutup botol yang jelas membuat hakim kaget bahkan disana sang pengacara mencium botol tersebut dan nyatanya tidak ada apapun yang terjadi yang berarti tidak ada cyanida di dalamnya dan bapak Jaya Surya Admaja dengan tegas menyatakan bahwa kematian Mirna bukanlah dikarenakan oleh cyanida dengan hasil pemeriksaan ini apa kesimpulan saudara? matinya bukan karena cyanida pak hal ini cukup mempengaruhi opini publik yang perlahan mulai meyakini bahwa sebenarnya Jessica tidaklah bersalah bahkan seorang penggemar kasus bernama Dale yang sebelumnya percaya Jessica bersalah kini dia memiliki 60% keyakinan bahwa Jessica tidak bersalah sebelum memberikan kesaksiannya Jaya Surya Admaja adalah dokter pertama yang melihat Mirna 2 jam setelah meninggal dan dia melihat wajah Mirna berwarna biru juga saat itu beredar banyak foto muka Mirna setelah meninggal berwarna biru saat di pengadilan beliau menjelaskan bahwa efek kematian cyanida adalah tubuh korban berwarna merah seri bukan biru seperti yang dilihatnya pada Mirna dan juga pada foto yang beredar namun tak lama setelah memberikan pernyataan itu kembali beredar foto yang sama dengan muka Mirna yang sudah menjadi warna merah foto itu diserahkan oleh Bapak Eddie kepada pengadilan yang dinilai oleh tim pengacara bahwa foto itu tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti sepupu Jessica yang juga merupakan tim pengacara mengenal Jessica sejak kecil sebagai orang yang baik Jessica tidak pernah berkelahi apalagi membuat onar proses pengadilan terus berjalan sampai persidangan ke 20 suasana semakin terasa tegang dimana saat ini kedua belah pihak masing-masing memiliki pendukung yang berat tidak hanya di dalam ruang persidangan perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan masyarakat luas tim pengacara kemudian juga mengundang seorang ahli patologi forensik bernama Beng Beng Ong dari Australia dalam kesaksiannya Mr. Beng Beng menyatakan bahwa ini bukanlah sebuah kasus melainkan sebuah kematian alami namun tim jaksa penuntut melawan dengan melaporkan bahwa Beng Beng melakukan pelanggaran imigrasi sehingga pada akhirnya Beng Beng Ong harus dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia selama 6 bulan tentu saja hal ini mengecewakan bagi Oto Hasibuan yang memandang bahwa perbuatan itu tidaklah profesional dan tidak patut dari sudut pandang keadilan dan kebenaran dan sejak saat itulah Oto Hasibuan merasa ada yang tidak beres banyak kejanggalan dan beliau sudah melihat kekalahan di depan matanya meski di dalam hatinya dia tetap meyakini bahwa Jessica tidaklah bersalah semua tuduhan hanya bersifat dugaan tanpa bukti langsung Profesor Eddie menilai bahwa kekalahan tim pengacara Jessica adalah karena mereka tidak bisa membuktikan dan meyakinkan hakim bahwa Jessica bukanlah pembunuhnya banyak keanehan bahkan seorang ahli menggunakan dasar teori empiris tadi studi bintang film di Amerika dan sebagainya untuk menilai Jessica hanya dengan melihat bentuk wajah seperti mata, hidung dan sebagainya dia dengan berani menyatakan bahwa Jessica adalah tipe orang pendendang pernyataan itu dibantah oleh Reza Indragiri seorang forensik psikologis yang menganggap bahwa itu adalah hanya teori usang seorang jurnalis bernama Christian Greek yang mewawancarai Jessica memandang bahwa Jessica adalah anak perempuan yang sangat manja bahkan terkadang Jessica makan harus disuapi oleh ibunya Jessica tidaklah seperti seseorang yang bisa membunuh ini sangat kontradiktif dengan tuduhan psikolog yang menggambarkan Jessica sebagai orang yang terstruktur dan bisa menyusun rencana sedemikian rapi sedang di pengadilan juga menghadirkan saksi polisi dari Australia yang menyebutkan diantaranya ada 14 kasus yang melibatkan nama Jessica Kumala Wongso di kepolisian Australia Jessica juga pernah melakukan upaya untuk mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan mobilnya kebangunan panti jompo tidak hanya itu Jessica juga pernah berselisih dengan atasan di tempat kerjanya dan sebuah pernyataan pernah keluar dari mulut Jessica seandainya saya ingin membunuh seseorang maka saya tahu pasti caranya saya bisa mendapatkan pistol dan saya tahu dosis yang tepat ketika Jessica menjalani pemeriksaan di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo ditemukan obat anti depresan yang digunakan untuk pasien yang menderita gangguan jiwa tetapi tim pengacara menganggap semua hal itu adalah persoalan lain bahkan Reza Intragiri menganggap bahwa orang-orang terlalu semena-mena dalam menilai kondisi psikologis seseorang sebagai dasar untuk menghakiminya 27 Oktober tahun 2016 setelah 4 bulan sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan memasuki babak akhir hari ini majelis hakim akan menjatuhkan fonis terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso dalam keputusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana karenanya pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun kurungan penjara Jessica juga sempat dihadirkan dalam wawancara pembuatan dokumenter ini namun sesi di-stop pada menit ke-32 pihak berwenang juga memblokir semua wawancara yang ditujukan dengan Jessica untuk kepentingan film dokumenter ini karenanya beberapa pihak merasa bahwa kebijakan ini cukup mengherankan karena pada kasus lainnya bahkan seorang teroris pun bisa diwawancarai tetapi pihak berwenang memiliki alasannya seperti karena menilai bahwa Jessica telah bercerita terlalu jauh tentang kasusnya juga izin tidak diberikan karena tidak berkaitan dengan pembinaan untuk diketahui bahwa wawancara kepada narapidana hanya diizinkan selama berkaitan dengan pembinaan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan undang-undang nomor 40 tahun 99 tentang pers alasan lainnya adalah karena wawancara ini dilakukan pada masa pandemi sehingga diterapkan pembatasan peliputan termasuk kunjungan keluarga terhadap narapidana yang hanya bisa dilakukan secara virtual sehingga dalam kunjungan itu Jessica hanya memberikan buku harian yang sejauh ini sudah ditulisnya jadi mari bahas sedikit saat aku berada di Australia tempat itu berarti bagiku karena sebagian besar kenanganku yang sangat manis dan yang sangat pahit terjadi disana yang bisa kukatakan hanyalah aku hilang arah tidak dewasa dan memprioritaskan hal-hal yang salah segala macam perkataan mereka tentang aku berujung pada satu hal aku menyakiti diriku sendiri kenapa aku harus terbang melintasi lautan untuk menyakiti temanku yang tidak ada kaitannya dengan apapun dalam hidupku pada siang bolong di tempat umum saatnya membahas hari saat kami seharusnya bertemu untuk mengopi mereka merasa curiga karena aku memesan sebelum teman-temanku datang aku tak menduga mereka akan tiba 40 menit kemudian mereka juga merasa curiga saat aku memindahkan paperback aku hanya merasa bosan rekaman aku masuk dan keluar kafe diputar berulang-ulang namun rekaman polisi masuk dan keluar kafe dengan barang bukti dikatakan telah dihapus secara permanen apakah kini giliranku untuk curiga aku sadar situasinya telah menjadi tidak terkendali saat kami melihat berita di televisi media mulai mengintai rumah kami kami harus sembunyi-sembunyi untuk masuk ke rumah kami sendiri beberapa hari kemudian aku ditangkap aku menghabiskan malam berbaring di lantai yang keras dan dingin sambil menatap ruang kosong satu hal yang pasti dunia telah runtuh menimpaku pengacara memiliki kecurigaan bahwa ada seseorang yang ingin menjebak Jessica semua itu berdasarkan keanehan prosedur pemeriksaan barang bukti dan pembuktian-pembuktian yang dilakukan di persidangan dan setiap kali pengacara melakukan terobosan untuk bisa membuktikan sebaliknya beliau merasa selalu dipotong oleh mereka sehingga muncul pertanyaan ada apakah sebenarnya mungkin ada suatu pihak tertentu yang menginginkan Jessica ini harus dihukum beliau memiliki cerita yang lebih dalam tetapi tentu tidak semua itu bisa diceritakan karena kurangnya bukti untuk menampilkan itu bahkan dalam pengakuannya Reza mengakui bahwa ada pihak tertentu yang kemudian menelpon dirinya dan memintanya untuk berhenti berbicara ada pihak tertentu yang suatu hari memasukkan uang ke dalam tasnya yang dapat ditafsirkan bahwa uang itu adalah sebuah cara agar dia tidak banyak bicara dalam kasus ini Erasmus Napitupulu seorang eksekutif direktur menyadari bahwa pengakuannya ini akan menjadi kontroversi tetapi menurut dirinya dan menurut penelitian yang dilakukan oleh ICJR bisa jadi Jessica dinyatakan bersalah karena memang harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang jadi dalam konteks itu polisi dan jaksa tidak bisa menemukan siapa tersangka lainnya saat ini Jessica telah menjalani kurang dari separuh masa hukuman 20 tahunnya dan Jessica telah menggunakan semua opsi banding narasi ini berakhir beriringan dengan buku harian Jessica yang ditutup dengan sebuah pertanyaan yang muncul di hatinya saat aku bertemu orang baru aku selalu berpikir apakah mereka menganggap aku seorang pembunuh sejujurnya aku bertanya-tanya apakah mereka percaya aku memuduh Mirna atau tidak sekian dari saya selanjutnya ini adalah beberapa poin yang bisa diambil dari film dokumenter ini terima kasih dan sampai jumpa di narasi-narasi selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati